Sebagaimana yang lo tau, tanggal 17 Agustus itu identik dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Biasanya ya, pada tanggal tersebut diadakan upacara yang nantinya akan ada pidato yang menguatkan semangat kenegaraan kita. Nah, ngomongin soal pidato nih, gue nemu satu kisah nyata mengerikan yang bener-bener parah banget yang berhubungan dengan pidato. Saking parahnya, gara-gara pidato ini aja, sekitaran 900 orang nyawanya menghilang dalam sekejap. Singkat cerita, jadi ada seorang pria yang membawakan sebuah pidato di tempat yang terpencil. Begitu pidato ini selesai, semua orang yang mendengarkan pidatonya itu meninggal dunia. Pidatonya ini juga terkenal sebagai salah satu suara paling mengerikan yang umat manusia pernah dengar. Dalam video ini, gue akan menceritakan siapa yang berpidato, bagaimana kronologisnya, dan apa isi dari pidatonya. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 13 Mei 1931, di sebuah kota yang bernama Indianapolis, Amerika Serikat, ada seorang anak yang baru saja lahir ke dunia ini. Anak ini mempunyai nama lengkap James Warren Jonas atau biasa dipanggil sebagai Jim Jonas. Begitu lahir, Jim dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Bisa dibilang, Jim ini tuh dibesarkan di sebuah keluarga yang single parent. Dikabarkan juga, Jim juga dibesarkan di keluarga yang kurang mampu karena pada tahun-tahun tersebut ya, ada semacam krisis moneter yang melanda Amerika Serikat. Krisis moneter ini biasa dikenal dengan sebutan The Great Depression. Walaupun Jim dari sisi ekonomi ini kurang mampu ya, dia pada dasarnya adalah anak yang cukup alim. Sejak kecil, dia rajin banget ke gereja, bahkan ikutan gabung menjadi anggota di sebuah organisasi keagamaan khusus muda-mudi. Pada saat dia belajar mengenai agamanya ya, entah kenapa dia terpukau atau terobsesi gitu dengan agama, kehidupan, dan kematian. Sampai-sampai setelah dia mendalami ilmu agama ya, dia mencalonkan dirinya untuk menjadi youth pastor atau pendeta muda. Begitu Jim udah jadi pendeta muda, dia bakalan membuka acara sesi keagamaan kecil-kecilan gitu buat teman-temannya. Dalam acara ini, para teman-temannya itu kayak mengadakan acara dakwah, terus juga pemakaman untuk hewan peliharaannya, pokoknya ngumpul-ngumpul kegiatan agama-agama gitu lah. Nah, pada saat itulah, Jim bertindak sebagai pemimpin acara dan juga pemimpin doa. Lalu pada tahun 1950-an, ketika Jim udah berusia 19 tahun, semakin dia mendalami ilmu agama, hidupnya semakin kesini, ya semakin kesana. Waktu itu dia mengklaim bahwa dia punya kekuatan psikis, dimana dia bisa meramal masa depan. Dia juga bilang kalau dia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan doanya. Yang lebih parahnya lagi adalah, dia waktu itu mengklaim bahwa dia itu bisa terbang. Untuk membuktikannya, dia pernah mengundang semua teman-temannya untuk menyaksikan dia melompat dari atap rumah. Tapi pas dia melompat dari atap rumah, dia malah terjatuh dan tangannya sempat patah. Walaupun dia gagal mempraktekan mujizatnya ya, banyak orang-orang nih yang terpukau dengan Jim. Pada waktu itu ya, Jim terbilang sebagai pemuda yang perawakannya good looking. Badannya tegap, wajahnya ganteng, berwibawa, alim, dan ucapannya tuh kayak dia bisa menggugah hati seseorang. Banyak banget cewek-cewek seumuran dia yang jatuh cinta pada padangan pertama ketika bertemu dengan Jim. Laki-laki pun juga pada kagum dengan Jim. Dikarenakannya, Jim ini punya karisma dan kepribadian layaknya seorang pemimpin. Karena hal ini, Jim jadi punya banyak followers tuh. Yang mereka gak tau adalah, Jim menjadikan dirinya itu penuh dengan karisma layaknya seorang pemimpin. Itu karena dia belajar dari buku-buku komunisme dan sosialisme. Ternyata ya, selain dia terobsesi dengan agama, dia juga terobsesi dengan pemimpin besar seperti Hitler, Stalin, Mao Zedong, dan juga Gandhi. Seperti yang kita tau ya, pada tahun 1950-an, pasca Perang Dunia II, ideologi mengenai komunisme itu lagi trending topik tuh di seluruh dunia. Amerika Serikat pun pada tahun-tahun tersebut juga sebenarnya keringet dingin karena takut kalau ideologi komunisme ini meracuni rakyat Amerika Serikat. Begitu banyak propaganda lah untuk melawan ideologi komunisme. Orang yang pake baju merah aja itu ditangkap sama polisi disana karena dengan alasan, wah lo merah-merah ya, lo jangan-jangan komunis nih. Walaupun begitu, Jim dengan tidak takutnya itu malah meng-embrace, itu malah memuja-muja ideologi komunisme. Lalu, pada tahun 1955, Jim mendidikan sebuah gereja yang dia beri nama People's Temple. Pada gerejanya, dia mengajarkan sebuah ajaran di mana dia menggabungkan agama Kristen dengan ideologi komunisme. Di dalam gerejanya ini, selain dia berdakwah tentang agama Kristen, dia juga menyebarkan ideologi politik komunisme. Yang lebih hebatnya lagi adalah ternyata banyak orang yang tertarik dengan ajarannya Jim. Lo dipahami ya, pada tahun 1950-an sampai 1970-an, tingkat rasisme di Amerika itu lagi tinggi banget. Lo bakalan diperlakukan beda kalau warna kulit lo itu tidak putih. Lo bahkan diperlakukan beda kalau mata lo itu sipit. Pokoknya kalau bentukan fisik lo beda, lo bakalan didiskriminasi. Nah, gerejanya Jim ini menawarkan kesetaraan dan juga toleransi. Alhasil, banyak tuh orang-orang yang terkena imbas dari rasisme dan membutuhkan toleransi perlindungan itu ikutan join gerejanya Jim. Di dalam gerejanya Jim, mereka semua mendapatkan fasilitas dan juga perhatian. Alhasil, semakin banyak orang yang join tuh ke gerejanya Jim. Semakin banyak orang yang join, semakin banyak pula uang yang masuk ke gerejanya Jim. Otomatis, kehidupan di sekitaran gereja sekarang menjadi semakin baik dan semakin maju. Nah, karena Jim dianggap sebagai pembawa perdamaian ya, pemimpin pemerintahan di kota Indianapolis itu menjadikan Jim sebagai pemimpin dari penegakan hak asasi manusia di kotanya. Pada saat penobatan ini, pada dasarnya, Jim bekerja dengan baik. Dia bisa mengurangi itu tingkat rasisme di kota Indianapolis. Alhasil, orang-orang yang di kota Indianapolis yang biasanya mendapatkan diskriminasi sekarang malah enggak berkat perjuangannya Jim. Walaupun begitu ya, walaupun dilenai sebagai seorang pendeta yang membawa perdamaian, jauh di dalam pikirannya Jim terdapat sebuah paranoid. Pada saat itu ya, Jim berpararoid dan berpikiran bahwa sebentar lagi akan ada perang nuklir di Amerika Serikat. Dia bilang bahwa perang nuklir ini akan membawa kiamat buat kita semua. Yaudah deh, Jim pun pergi menuju Brazil dengan misi untuk mencari rumah baru untuk pengikutnya dan juga gerejanya. Pas Jim sampai ke Brazil, dia mencoba tuh menyebarkan ajaran People's Temple. Cuman, ajarannya ini didilai sesat dan jadinya tidak efektif. Selain itu juga, dia tidak menemukan markas yang cocok untuk gereja dan juga pengikutnya. Mau enggak mau, Jim balik lagi ke Indianapolis, Amerika Serikat. Pas Jim balik, dia agak kaget karena banyak pengikutnya ini udah pada bubar. Karena banyak pengikutnya pada bubar, pada pergi, otomatis duitnya gerejanya Jim jadi berkurang. Mau enggak mau, Jim menjual gerejanya dan beberapa aset ajarannya karena dia butuh dana operasional. Pada tahun itu juga, Jim menemukan informasi bahwa ternyata ya, negara bagian Amerika Serikat yang besar kemungkinan selamat dari serangan nuklir adalah California. Kebetulan di California, itu banyak banget banker yang dibuat oleh pemerintah dan juga dibuat mandiri. Masyarakat di sana juga udah pada siap-siap nih dengan kiamat akibat perang nuklir. Dirasa ini adalah jawaban dari paranoidnya Jim. Dia berserta dengan seluruh jamaahnya itu pindah menuju California, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1965, dia, keluarga, gereja, dan juga pengikutnya itu pada pindah tuh dari Indianapolis menuju ke California, Amerika Serikat. Begitu udah sampai di sana, begitu udah settle ya ajarannya Jim ini, sekali lagi semakin kesini, dia semakin kesana. Di awal-awal dia pindah California, Jim mengklaim dirinya bahwa dia adalah seorang mesayah atau juru selamat yang ada di dunia ini. Lalu pada setiap minggunya, akan ada sesi dimana Jim itu melakukan sesi pengobatan menggunakan doanya. Dalam salah satu videonya ini, ada satu cuplikan video dimana dia tuh ngebuat seorang wanita yang gak bisa jalan, yang selama hidupnya itu duduk di kursi roda, itu mendadak bisa jalan dong cuman karena didoain oleh Jim. Dia bahkan juga mengaku dia bisa menyembuhkan orang yang kecanduan obat-obatan terlarang. Gara-gara hal ini, untuk yang kedua kalinya, banyak lagi tuh orang yang berbondong-bondong untuk masuk ikut ajarannya Jim. Nah, orang-orang yang masuk ini diharuskan untuk menyumbangkan asetnya untuk gerejanya Jim. Orang-orang ini kayaknya diminta untuk beramal kepada Jim supaya mereka semua pada selamat dunia akhirat. Otomatis aset dari ajarannya Jim ini semakin bertambah pesat dong. Karena banyak orang tuh yang menyerahkan perhiasan, mobil, surat berharga, atau bahkan rumahnya untuk Jim. Di samping itu ya, Jim juga mulai mengatur rumah tangga jemaatnya. Bukan, mengatur disini bukanlah mengurusin rumah tangga orang lain, tapi ya literally mengatur rumah tangga orang lain. Jadi Jim kayak menjodohkan pengikutnya ke satu sama lainnya. Misalnya nih, karena si Fulan udah ngasih banyak donasi ya, maka Fulan akan dinikahkan dengan Fulana. Walaupun Fulana udah menikah dengan pria lain. Bisa dibilang, Jim ini kayak ngatur dijodoh orang. Orang ini kayak, lo tuh mesti nikah sama yang ini, gak boleh nikah sama yang itu. Pokoknya, wah dipasang-pasangin gitulah sama Jim. Yang lebih parahnya lagi adalah, kalau sekiranya ada jemaah wanita yang kelihatannya menarik di matanya Jim, tapi udah punya suami, Jim kayak berhak gitu loh mengambil istri orang dari suaminya. Selain mengatur rumah tangga jemaahnya, Jim juga mengatur makan dan minum jemaahnya. Jadinya, jemaahnya itu dikasih semacam jatah makan dan gak boleh lebih. Kalau sekiranya ada keluarga yang punya persediaan makanan lebih, maka Jim berhak mengambil persediaan makanan tersebut. Dan kalau sekiranya ada orang yang membantah amanat dari Jim, maka jemaahnya itu bakalan diambil jatah makannya, dihukum, dipermalukan, dan diambil lagi. Makin banyak lagi harta yang diambil. Bisa dibilang ya, Jim kayak mengambil apapun dan siapapun yang dia kehendaki dari jemaahnya. Dan semuanya ini dia lakukan dengan dalih atas nama agama. Karena ajarannya Jim ini dinilang kontroversial ya, beberapa orang ada yang keluar dari ajarannya Jim. Orang-orang yang keluar ini lalu melaporkan ke media dan juga polisi. Walaupun udah dilaporin, Jim diam-diam ternyata membuat markas gereja yang baru ini dikawal oleh pasukan bersenjata. Di setiap sudut halaman gereja dan rumahnya itu ada pasukan bersenjata yang menjaga Jim. Jim melakukan hal ini karena dia juga sadar kalau semakin tinggi hidupnya, maka semakin gak aman pula nih keamanannya. Maka dari itu dia membuat semacam pertahanan di sekitaran gereja, rumahnya, dan dirinya. Lalu pada sekitaran tahun 1970-an, dikarenakan duitnya Jim udah banyak banget ya, dia memindahkan markas gerejanya menuju ke San Francisco, Amerika Serikat. Di sana dia mulai menyebarkan lagi ajarannya. Bahkan dia juga punya semacam divisi recruitment yang tugasnya adalah mengajak orang-orang untuk masuk ke ajarannya Jim. Di sana juga, Jim mulai mengembangkan sayapnya. Dia mulai membuat koneksi ke berbagai macam anggota politik, artis, musisi, dan orang-orang penting. Dia melakukan hal ini dengan nyatan semakin Jim terkenal, maka semakin banyak orang yang ingin join. Semakin banyak yang ingin join, semakin powerful, dan semakin tajir juga dirinya. Tapi di satu sisi, semakin Jim terkenal, maka semakin dikenal juga kebusukannya. Mulai banyak nih orang yang udah keluar dari ajarannya Jim itu speak up mengenai keburukannya Jim. Jim yang walaupun di mata jemaahnya adalah seorang mesayah ya, seorang juru selamat dunia, ternyata dibalik itu semua adalah seorang yang gak bener. Dikabarkan dari pembelot, wanita yang sembuh dari kursi roda ya ketika Jim melakukan penyembuhan tadi, merupakan salah satu asistennya Jim yang setia banget. Wanitanya ini itu berakting pura-pura sakit dan duduk di kursi roda. Begitu Jim berdoa, wanita ini kayak pura-pura mendadak sembuh ya, yang padahal dia tuh sebenarnya sehat walafiat. Bisa dibilang sesi penyembuhan tadi itu adalah settingan. Jim juga dituduh melakukan eksploitasi ke jemaahnya, karena banyak dari jemaahnya ini hartanya terkuras habis. Orang-orang yang punya tabungan itu kayak dipaksa untuk menyerahkan tabungannya kepada Jim. Orang-orang yang masih bekerja kayak dipaksa juga untuk mengamalkan gajinya kepada Jim. Jim juga dituduh melakukan kekerasan kepada jemaahnya karena beberapa jemaahnya itu yang lawan. Kebanyakan dihukum dengan hukuman yang gak manusiawi dan yang gak adil, kayak dipotong jatah makannya ataupun dirampas lagi hartanya. Cuman pelaporan berbagai macam tuduhan kepada Jim ini dengan ajaibnya ya bisa menghilang begitu aja. Dugaan besarnya adalah Jim kan terkenal, punya duit, dan juga punya koneksi. Banyak dari laporan tuduhannya Jim ini yang menghilang berkat popularitas duit dan koneksinya Jim. Walaupun begitu, Jim juga sadar bahwa dia gak selamanya bisa tuh mengandalkan popularitas duit dan koneksinya. Dia berpikiran, ternyata ya gak semua followers gue itu orang bego. Beberapa ada yang udah sadar dan speak up ke publik, cuman untungnya Jim masih selamat nih. Jim pun harus mencari strategi supaya dia bisa menjadi penguasa atas jemaahnya sesuka hatinya tanpa ada campur dari media ataupun juga polisi. Solusinya adalah dia mesti pindah negara. Lalu pada tahun 1977, Jim mencairkan seluruh aset gerejanya dan memindahkan pengikut setianya ke sebuah negara terpencil di timur Venezuela. Negaranya ini bernama Guyana. Kebetulan, negara Guyana pada tahun tersebut ya menganut sistem pemerintahan sosialisme. Bisa dibilang sosialisme ini masih sejalan tuh dengan paham komunisme yang dianut oleh Jim dan juga ajarannya. Tapi, negara Guyana ini bisa dibilang adalah negara kecil yang kebanyakan dari wilayahnya adalah hutan yang masih asri banget. Mau gak mau, begitu Jim beserta dengan jemaahnya sampai di Guyana, mereka semua mesti bekerja untuk menebang hutan, mendirikan rumah, sekolah, rumah sakit, dan lain bangunan sebagainya. Eh tunggu, gak semua sih. Tapi hanya jemaahnya doang yang kerja. Jadi, begitu Jim dan jemaahnya sampai di Guyana, Jim dengan pasukan bersenjatanya itu langsung menyita pasport jemaahnya. Setelah itu, jemaahnya ini mulai dipaksa untuk bekerja, membangun rumah, dan seluruh fasilitas publik. Meanwhile, sementara itu, Jim bersantai di pemukimannya dan mulai membuat peraturan yang kurang lebihnya sama ketika dia masih di Amerika Serikat. Tapi, kali ini lebih kejam. Jadi, kalau jemaah ini mau mendapatkan jatah makanan, jemaahnya ini mesti bekerja 12 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Nantinya, pas malam hari, mereka gak boleh langsung istirahat. Mereka semua ngumpul gitu di sebuah balai dan mendengar pidato singkat dari Jim. Pidato singkat ini dikabarkan bisa berlangsung sampai jam 12 atau 1 atau jam 2 pagi. Singkat tuh. Begitu udah jam 6, mereka semua itu mau capek atau tidak, mesti bekerja lagi, mau gak mau. Lalu, libur yang mereka dapatkan itu hanya di hari Minggu. Well, di hari Minggu, mereka memang libur bekerja. Tapi, di hari Minggu ini, mereka wajib datang ke gereja mendengar pidato lagi dari Jim. Kalau sekiranya ada yang ketiduran pada saat sesi pidato, mereka bakalan dicambuk ratusan kali dan juga dihina-hina di depan publik. Kalau masih melanggar juga, mereka bakalan dimasukkan ke dalam klinik di mana mereka bakalan disuntikan semacam obat yang ngebuat seseorang itu tuh kayak hilang pikirannya. Kayak dibuat zombie gitu. Dia hidup tapi gak hidup. Dia sadar tapi kayak gak punya pikiran. Nah, isi dari setiap pidatonya Jim itu kebanyakan adalah menebar ketakutan. Jim di setiap pidatonya bilang bahwa nanti di kemudian hari akan ada musuh yang datang menyerang kita. Kita semua mesti siap melawan mereka dan rela mati demi kelangsungan ajaran ini. Gue bakalan kasih lihat sedikit cuplikan dari pidatonya dan gue mau lo nilai sendirilah pidatonya itu seperti apa. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Itu tadi itu masih belum seberapa cuy. Gak cuman sehabis kerja dari setiap minggu aja ya. Jemaahnya ini, setiap kali jemaahnya ini bekerja, pas lagi kerja, mereka itu bakalan diiringi dengan rekaman dari pidatonya Jim. Jadi di setiap tempat itu, ada semacam loudspeaker yang dengan kerasnya itu berkali-kali memutar rekaman suaranya Jim. Yang membuat ini semakin parah lagi adalah di waktu-waktu yang random, pasukan bersenjatanya Jim itu bakalan menembakkan senjatanya ke arah jemaah. Cuman sekedar untuk nakut-nakutin aja. Seperti yang kita tau ya, Jim ini kan orangnya paranoid nih. Nah, di setiap pidatonya, dia tuh berdalih bahwa serangan dari musuh tuh bisa terjadi kapan aja dan dari mana aja. Maka dari itu, jemaah ini tuh harus siap sedia kalau-kalau musuh beneran datang. Maka dari itu, supaya jemaahnya ini gak kaget ketika ada serangan musuh, jemaahnya ini tuh kayak dibiasakan untuk kaget mendengar suara tembakan, dibiasakan untuk berhadapan dengan orang yang memegang senjata, dan dibiasakan juga dengan aktivitas militer. Yang padahal itu semua hanyalah hasil dari paranoidnya Jim aja. Pada kenyataannya, gak ada musuh yang ingin menyerang Jim. Lalu, yang lebih parahnya lagi adalah, kalau di Amerika Serikat, tadi dia mengatur rumah tangga jemaahnya. Sekarang, dia memisah-misahkan jemaahnya. Jadi, Jim membuat satu keluarga, kayak suaminya tuh tinggal di mana, istrinya tinggal di mana, dan anaknya tinggal di tempat lain. Dengan begini, satu keluarga itu menjadi lemah karena gak pernah utuh. Dan gak ada tuh bibit-bibit pemberontakan. Yang menurut gue yang paling parah adalah, Jadi, di beberapa malam yang random, Jim bakalan mengadakan sebuah acara yang bernama White Night. Di awal acara White Night, seperti biasa, Jim bakalan berpidato yang isinya menebar ketakutan. Lalu, di puncak acara, Jim bakalan ngetes kesetiaan para jemaahnya dengan menggunakan sebuah cara yang menurut gue sangat mengerikan. Jadi, Jim bakalan memberikan seluruh jemaahnya. Ini sebuah gelas yang berisi minuman jus gitu. Pas itu, Jim berpidato dan bilang bahwa gue mau ngetes nih kesetiaan lo kepada gue. Di beberapa gelas yang berisi jus ini, udah gue sisipkan racun cyanida yang kalau lo minum, lo pasti mati keracunan. Sekarang pertanyaannya adalah, gue mau tau apakah lo rela mati demi gue atau enggak? Nah, jemaahnya ini mesti minum jus yang mungkin udah dicampur racun cyanida. Kalau ada jemaah yang gak minum, itu artinya jemaahnya tuh gak setia tuh kepada Jim. Kalau ada jemaah yang gak setia, pastinya bakalan dihukum atau dibuang ke hutan. Tapi, kalau diminum, bisa jadi gelas yang berisi jus yang ada di tangan mereka itu berisi cyanida. Mau gak mau ya, para jemaah ini mempertaruhkan tuh hidupnya di sebuah gelas berisi jus. Pas semuanya udah minum, surprise-surprise, gak ada yang meninggal dong. Ternyata, acara White Night ini hanyalah sebuah tes untuk mengetahui apakah jemaahnya pada setia kepada Jim atau enggak. Walaupun begitu, jemaahnya ini deg-degan juga ya, soalnya ya hidup dan mati mereka itu cuma ditentukan oleh segelas jus. Alhasil, kesimpulannya adalah jemaah yang ikutan Jim ke Guyana. Selain mereka diperlakukan tidak baik, dibuat kerja paksa, dikecam dengan senjata, dibuat paranoid, mereka juga gak bisa kabur. Mereka dijadikan tawanan. Karena selain tempat ini dikelilingi oleh pasukan bersenjatanya Jim, tempat ini juga dikelilingi oleh hutan yang masri-asri banget. Kalaupun jemaahnya sekiranya bisa ngumpet-ngumpet kabur dari pasukan bersenjata dan masuk ke hutan, paling-paling ya jemaahnya ini bakalan diserang oleh singa, penter, ular, atau apapun lah ancaman yang ada di hutan. Bahkan, Jim sendiri menantang jemaahnya. Kayak, coba aja loh kabur. Nah, berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi tadi ya, itu pada akhirnya terdengar tuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat pun mengirimkan salah satu utusannya untuk berkunjung ke kota buatan Jim. Lalu, pada tanggal 17 November tahun 1978, setelah berkali-kali ditolak untuk datang, akhirnya, pemerintah Amerika Serikat diizinkan untuk mengirimkan utusannya. Waktu itu, yang datang ke Guyana, ke kotanya Jim, adalah salah satu anggota Kongres California yang bernama Leo Rian. Leo tidak datang sendirian, tapi juga datang membawa pasukannya nih. Waktu itu, dia datang membawa tim legal, beberapa jurnalis NBC, dan juga kerabat dari keluarga yang tinggal di kotanya Jim. Semua perjalanannya Leo, itu didokumentasikan oleh seorang kameramen jurnalis NBC. Pas itu ya, Leo landing di sebuah bandara kecil yang terlihat terbengkalai yang ada di Guyana. Begitu landing, Leo beserta dengan timnya ini disambut tuh oleh warga dari kotanya Jim. Leo pun diarak dari bandara menuju ke kotanya Jim. Begitu sampai di kota, mereka banyak lagi nih yang menyambut Leo. Ada anak kecil yang bernyanyi dan menari senang. Ada yang menulis panduk dengan karton warna-warni mengungkapkan kebahagiaan mereka. Selain itu, Leo disambut langsung juga oleh Jim. Mereka mengobrol sebentar tuh dengan Jim, dan Jim mengajak Leo untuk melihat fasilitas di kotanya. Dikasih lihat tuh persediaan makanan mereka, pertanian, peternakan, fasilitas kesehatan, balai kota, sekolahan, dan lain sebagainya. Begitu udah malam ya, seperti biasa, Jim melakukan pediatonya lagi. Kali ini, seluruh persediaan makanan itu dikeluarkan dan terjadilah pesta makan-makan. Semua orang yang disana pada menari, makan-makan, minum-minum, nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa, pokoknya bahagialah. Beberapa warga yang dibawancari oleh jurnalis NBC bilang bahwa ya, kehidupan di kotanya Jim ini setiap malam ya begini, pada pesta-pesta, pada seru-seruan. Leo dalam hatinya itu juga ikutan senang ya, bahwa ternyata, kota yang dibangun oleh Jim ini, itu sukses loh. Semua orangnya bahagia loh. Cuman di satu sisi lain, dia juga punya firasat yang mengganjal. Kayak, kalau semua orang bahagia ya, kalau setiap hari ada pesta, kenapa ada kabar tidak mengenakan datang dari sini? Pas itu ya, Jim tiba-tiba kayak memberikan Leo panggung gitu untuk memberikan kata-kata sambutan. Leo di kesempatan tadi, itu bilang bahwa dia ikutan senang kalau kota yang dibangun Jim ini tuh sukses. Leo memuji masyarakat yang ada di sana dan juga memuji kepemimpinannya Jim. Semua orang yang ada di sana, itu bersorak gembira dong ya. Setelah sambutannya singkat ini, pestanya pun berlanjut kembali. Ketika pestanya udah selesai, Leo masuk tuh ke sebuah rumah yang emang dibuat khusus untuk tamu istimewa. Nah, pada saat Leo bersirahat, salah satu jurnalis NBC, itu ada yang sebat-sebat sendirian di luar rumah. Pas sebat-sebat ini, tiba-tiba aja, ada satu orang random gitu yang memasukkan kertas ke dalam saku celananya jurnalis. Pas jurnalis ambil kertasnya ini ya, pas dia baca, dia langsung masuk bergegas untuk mengabarkan Leo. Ternyata, pas Leo baca, catatan di dalam kertas ini bertuliskan, tolong, keluarkan kami dari sini. Leo yang dari tadi udah berfirasat curiga ya, akhirnya terjawab juga nih firasatnya. Besok harinya, pada tanggal 18 November tahun 1978, sekitaran jam setengah 12 siang, ada pasangan parubaya yang bernama Edith dan Geralt lari menuju ke Leo. Pas itu, Edith dan Geralt ini bilang ke Leo, kita ditahan di sini udah 7 setengah bulan dan kita ingin pulang tapi tidak bisa. Leo yang udah wanti-wantirikan kejadian ini ya, bilang ke Edith dan Geralt, tenang aja, kita semua akan pulang ke Amerika Serikat hari ini. Nah, peristiwa ini diketahui oleh Jim. Jim lalu memanggil Geralt. Dia kayak bermaksud untuk melabrak Geralt. Dalam cupikan ini, lo bisa melihat Jim lagi ngobrol gitu sama Geralt, bapak-bapak yang pakai baju kutang, garis putih, biru-biru. Cuman karena Geralt juga diikuti sama kameramen jurnalis NBC, Jim juga gak bisa mengeluarkan tanduk dan taringnya. Jim pun akhirnya ngobrol baik-baik tuh dengan Geralt. Geralt lalu menjawab dengan yakin bahwa dia, istrinya, ibunya, anak laki-lakinya, dan anak perempuannya itu bakalan keluar dari sini, ikutan pulang dengan Leo. Jim pun karena lagi diserot sama kamera ya, dia bertingkah bijaksana. Dia pun mengizinkan Geralt untuk keluar dari kotanya Jim. Beritanya ini tersebar luas tuh. Hasil yang tadinya keluarganya Geralt doang yang boleh keluar, sekarang ada 33 orang yang meminta ikutan pulang ke Amerika Serikat. Jim walaupun ada kesel ya, tapi dia lagi di depan kamera, ya mau gak mau itu mengizinkan keluarga Geralt, plus 33 orang, untuk pulang ke Amerika Serikat, bareng dengan Leo. Yaudah deh, Geralt dan 33 orang ini itu langsung packing-packing, bersiap-siap pulang atau keluar dari lubang neraka yang dibuat oleh Jim. Begitu semuanya siap, Leo, Geralt, dan 33 orang ini semua naik traktor dan pergi menuju ke bandara kemarin. Begitu sampai di bandara kecil ini, mereka turun tuh dari traktor, siap-siap mau naik pesawat. Pas mereka mau naik pesawat, tiba-tiba aja dari belakang sana itu muncul pasukan bersenjatanya Jim. Mereka menepikan mobilnya, dan tanpa Babibu langsung menembakkan senjata mereka ke arah pesawat yang lagi ingin dinaikin oleh Leo, Geralt, dan 33 orang. Yang lebih gilanya lagi adalah ternyata, dari 33 orang yang ingin kabur, disitu itu tuh ada pengkhianat. Dia pura-pura ingin kabur, tapi ternyata dia malah ikutan menembak ke orang-orang yang ingin kabur. Otomatis, rombongan Leo ini diserang dari dua arah, dari belakang dan juga dari jarak dekat. Nah asnya, hanya dalam beberapa detik aja, 8 orang langsung tewas di tempat akibat luka tembakan. 8 orang tersebut adalah Leo, istrinya Geralt, jurnalis NBC, kameramen NBC, dan beberapa mantan warga kota Jim. Sisanya ada yang luka, tapi belum fatal. Dan sisanya lagi pada berusaha kabur. Yang kabur ini semuanya pada masuk ke hutan karena nggak mungkin nih pesawatnya take off. Wong lagi ditembak. Bahkan pilotnya juga kena luka tembakan dan dipastikan, bakalan dibunuh langsung. Beberapa orang yang berhasil kabur ini adalah Geralt dan anaknya Geralt. Pas itu ya, mereka semua lari sekencang mungkin masuk ke dalam hutan. Mereka berlari dengan cepat, masuk terus ke dalam hutan, berusaha kabur dari pasukan bersenjatanya Jim. Karena nyawa taruhannya. Sebetara itu, masih di hari yang sama, di sekitaran jam setengah lima sore, Jim mengumpulkan seluruh pengikutnya tuh. Mereka semua dipaksa untuk berkumpul oleh pasukan bersenjata yang udah diperintahkan oleh Jim. Pas itu, seluruh orang yang ada di kotanya Jim ini berkumpul di sebuah balai kota yang kecil gitu. Begitu semuanya udah berkumpul ya, Jim melakukan pidato selama 45 menit. Rekaman asli dari pidato ini bisa lo search di Youtube ya. Terakhir kali gue cek masih ada kok. Cuman untuk mempersikat durasi ya, gue bakalan jelasin poin pentingnya. Jadi dalam pidatonya ini, Jim bercerita bahwa Leo sekarang udah pulang menuju ke Amerika. Ya nanti bakalan datang lagi kesini membawa pasukannya. Pada saat itu, mereka bakalan membawa banyak sekali persenjataan. Pada saat itu, mereka akan membawa peperangan. Kita semua dipastikan akan kalah berperang. Kita tidak mungkin melawan persenjataan Amerika Serikat. Daripada kita kalah berperang, kita lebih baik menang sebelum berperang dengan cara meminum jus ini. Pas itu ya, pasukan bersenjatanya Jim ini mengeluarkan banyak sekali gelas yang berisi jus. Dia lalu memerintahkan untuk semua orang yang ada di sana, jemaahnya ini, untuk meminum jusnya ini. Mendengar pidato yang terdengar aneh nih ya, banyak dari orang itu menolak untuk meminum jus ini. Kayak untuk ngambil gelasnya aja, itu nggak mau. Tapi dikarenakan mereka dipaksa oleh pasukan bersenjata, mereka semua pada akhirnya masing-masing memegang satu gelas. Bahkan anak kecil juga ikutan memegang satu gelas. Nah, beberapa orang ada yang suka relato meminum gelas berisi jus ini. Begitu diperintahkan oleh Jim. Bahkan, mereka yang masih setia dengan Jim, itu masih beranggapan kalau Jim ini adalah seorang mesaya, seorang juru selamat di dunia ini. Mereka di momen terakhir sebelum meminum jus ini ya, kayak, berterima kasih, sujud syukur, nangis-nangis gitu. Kayak, wah thank you banget lah Jim. Mereka melakukan itu karena mereka masih beranggapan kalau Jim itu ya adalah semacam jelmaan Tuhan yang mereka, kayak beneran membawa berkah. Di satu sisi lain, anak-anak yang dibawa sama orang tuanya ini, itu pada bingung ya. Namanya juga anak-anak, masih belum paham banget lah, ini rame-rame ada apa sih. Cuman, insting atau naluri mereka, itu tahu kalau jus yang ada di tangannya mereka, itu kayak mencurigakan. Anak-anak ini pada nggak mau minum, dan namanya juga anak-anak ya, mereka itu nggak mau dipaksa kalau udah bilang nggak mau. Yang lebih parahnya lagi adalah orang tua yang setia dengan Jim, yang anak-anaknya ini malah nggak mau minum, itu kayak pada memaksa anak-anaknya untuk meminum jus. Kayak dicokokin gitu. Padahal jelas-jelas anaknya ini nggak mau. Karena dicokokin paksa ya, anak-anaknya ini mau nggak mau meminum jusnya. Begitu anaknya udah meminum jus, orang tuanya lalu menyusul meminum juga. Beberapa detik kemudian, orang-orang yang meminum jus ini, termasuk juga dengan anak-anaknya ya, mulutnya langsung berbusa, dan tubuhnya kejang-kejang. Selang detik kemudian, badannya lemas, terjatuh, dan mereka langsung meninggal dunia. Melihat reaksi yang begitu mengerikan ini ya, orang-orang yang nggak mau minum jus, semakin nggak mau dong untuk minum, mereka yakin bahwa jusnya ini, kali ini udah beneran diracunin dengan cyanida. Mereka berusaha melawan, cuman sia-sia, karena ternyata seluruh balai kota ini tuh udah dikepung sama pasukan bersenjatanya Jim. Pas itu, pasukan bersenjata Jim ini bilang kayak, lo pilih mana? Minum jusnya atau lo gue tembak mati? Semakin parah tuh, semakin parah lagi nih kerusuhannya. Orang-orang mulai melawan, beberapa ada yang yaudah pasrah aja minum, beberapa lagi ada yang terpaksa minum, dan beberapa lagi ada yang dicekokin untuk minum. Yang jelas, semua orang ini jadinya meminum jus yang diberikan oleh Jim. Dan, yang jelas juga, semua orang yang baru aja meminum jus ini, meninggal dunia. Setelah semua jemaahnya Jim ini meninggal ya, pasukan bersenjatanya Jim ini pada menembak kepalanya masing-masing. Setelah pasukannya Jim meninggal, Jim juga ikutan. Dia lalu menembakkan kepalanya sendiri. Tercatat ya, pada hari itu, pada tanggal 18 November tahun 1978, 909 orang meninggal akibat meminum jus yang dicampur dengan cyanida. 9 orang lagi itu meninggal akibat tertembak di bandara. Total korban pada hari itu mencapai 918 orang. Bisa dibilang ya, ini merupakan salah satu peristiwa kematian masal akibat ajaran sesat terbanyak di sepanjang sejarah modern. Semuanya gara-gara pidato dari seorang pria yang bernama Jim Jonas. So, itu adalah cerita tentang sebuah kisah nyata mengerikan mengenai pidato paling mengerikan di dunia. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau lo sekiranya masih butuh asupan video horror, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini karena disana gue baca cerita tentang 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.